Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel Sol Sepatu Ajaib dan saya sangat senang sekali ya karena saya bisa masih bisa karena saya bisa, masih bisa tetap bisa untuk memberi hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya mungkin bagi yang mengalami kendala atau mengalami masalah tentang hal-hal yang akan saya jelaskan ya dan di kesempatan video kali ini saya akan mereview ya serta mempraktekan serta membandingkan ya bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan ya cuma ini tujuannya untuk positif agar kawan-kawan itu bisa menggunakan apa ini namanya jarum sol ya ini saya beli jarum sol di toko ya sebuah toko di kota saya itu ternyata ada jarum sol ya pas kemarin eh pas tadi saya beli gasper ternyata ada jarum sol sekarang dan saya beli ini seperti ini bentuknya keren ya gagangnya pegangannya keren dibanding dengan yang punya saya ya seperti ini buluk dan saya itu nggak saya modal-modal apa-apa ya karena ya yang penting bisa digunakan lah ya yang penting fungsinya bagus kalau ini terserang pegangannya itu bagus ya keren dibandingkan yang punya saya kerenan inilah oke dan saya membuat video ini tidak bermaksud untuk menjalankan produk dan tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan ya saya cuma ingin kawan-kawan itu bisa menggunakan jarum ya mungkin kawan-kawan ada yang beli jarum seperti ini agar bisa digunakan dengan baik ya agar apa ya membeli jarum ini tapi tidak sia-sia ya jadi bisa digunakan oke dan lanjut ke meja pengerjaan saja ya biar saya lebih detail dan lebih mudah dalam menjelaskan oke dan kawan-kawan bisa lihat bagian cantolannya ya bagian cantolan ini yang berlubang ini ya antara jarum saya dan jarum yang beli ya jadi kalau cantolan jarum saya yang bikin itu terkesan lebih dalam tapi dia kecil ya jadi dia kecil mudah masuk ke dalam sepatu ya tapi kalau ini agak gepeng dan sangat apa ini namanya sangat sangat besar sangat luas dan ini membuat susah masuk ke dalam sepatu makanya jarum ini harus kita itu ulang ya harus kita modifikasi ulang ya agar mudah digunakan ini sebenarnya sudah bisa digunakan ya jarum yang kita beli tapi kita harus modif ulang agar bisa digunakan dan ini sisa ke atasnya itu lebih panjang ya kalau saya kan hanya sedikit gini ya ini akan sangat mengganggu ya ketika kita menjahit kalau terlalu panjang seperti ini sisa ke atasnya itu terlalu panjang ya dari segi fisik ya kita lihatnya taruh dari segi fisik seperti itu dan kalau segi bahan ya kita segi bahan kalau jarum saya itu agak itu ya agak kuat ya karena ini dari jari-jari jari-jari apa itu namanya jari-jari itu kalau ini agak apa ya agak kurang kuat karena ini dari itu ya langsung bisa benggong seperti ini ya dia langsung bisa dibenggong-benggongkan seperti ini bahkan hal yang itu langsung bisa benggong seperti ini ya ya tidak apa-apa ini tetap bisa digunakan untuk bagian-bagian atau sepatu-sepatu yang karena ini bentuknya modalnya dari pasaran ya mungkin hanya dikhususkan untuk sepatu-sepatu yang mudah-mudah dan ringan-ringan kalau saya kan biasa nah kalau saya bisa benggong tapi hanya segini ya karena susah jadi ini hanya dikhususkan untuk sepatu-sepatu yang ringan dan itu secara bahan ya kalau tadi secara fisik fisik bentuk ya bentuknya itu dia harus dikikir lagi ya dan ini juga kedalaman cantolannya itu kurang dalam ya terlalu dangkal dan biasanya kalau dangkal itu membuat benang bisa cepat rantas dan di samping-sampingnya ini belum di belum di apa ya kayak saya kan sudah saya apa itu namanya ini sudah saya amplas ya sudah 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 rapi ya sudah tidak seperti ini ini masih agak apa ya agak runcing dan agak tajam jadi kawan-kawan pasti yang beli jarum seperti ini biasanya kalau untuk menjahit satu benangnya rantas kedua yang jelas benangnya putus ya makanya pasti bingung ya ini kenapa kok dijahit benangnya rantas benangnya putus padahal sebenarnya ada kendala di jarumnya contoh misal kalau kita coba ya kalau kita coba pakai benang kita gesek-gesekkan pakai benang ya kita coba dulu saya mau pakai jarum saya ya ini ya mau pakai jarum saya saya gesek-gesekkan benang seperti ini ya kita coba ya bentar-bentar kita coba gesek-gesekkan seperti ini ya gesek-gesekkan ke benang ya jadi ini akan akan lama ya akan lama akan lama putusnya karena benang saya cantolannya sudah agak ini ya hanya rantas-rantas seperti ini ya dia rantas tapi dia tidak putus agak lama coba kita kita potong dan kita pakai jarum yang tadi kita beli kita potong ya yang bekas rantasan ini sudah terpotong saya mulai di bekas yang ntar tidak ada rantasannya ini ya yang baru belum rantas dan kita coba lagi memakai benang yang eh memakai jarum yang baru kita beli ya kita coba memakai jarum yang kita beli baru saja dan kita lihat ya ntar ini ya masih berapa tarikan aja itu udah malah udah putus ya masih berapa coba lagi ya masih berapa gesekan aja udah putus ya karena apa karena benar-benar masih tajam ya harus di ini harus di itu kan harus di tumpulkan ya kita coba lagi bentar ya tuh sudah langsung begini ya padahal baru beberapa saat saja langsung sudah sangat kita coba lagi ya ya masih berapa itu sudah sudah putus ya bahkan sudah seperti ini makanya ini perlu kita amplas lagi ya atau perlu kita gergaji besi lagi kita kita coba aplikasikan pada sepatu ya pada outsole pada midsole pada midsole maaf pada midsole ya kita aplikasikan pada midsole coba ya kita aplikasikan pada midsole saya mau pakai 2 midsole biar tidak ya pakai 2 midsole ya ini yang pakai jarum saya dulu ya pakai jarum saya dulu eh bukan yang ini yang mana tadi jarum oh ini ini ya kita aplikasikan di midsole ya untuk menjahit otomatis kalau kita menjahit benang itu nanti akan ketarik ya akan seperti ini nih kan sudah ada jahitan ya kita masukkan lagi jarum ya contoh nih masukkan jarum cantolkan benang otomatis benang ini akan kegesek ketika kita menarik ya ini benangnya akan dia akan berjalan kegesek nah itu benangnya otomatis akan kegesek ya kalau bagian cantolan kita runcing otomatis ini akan terluka benang akan terluka bahkan akan putus ya kalau terlalu runcing akan putus aku terlalu runcing lah terlalu ini ya kita tarik walaupun tarik keras seperti ini ini benang masih aman ya aman dan tidak ada bekas kayak ada bekas-bekasnya terluka ya karena ini ya kita cantolkan benang akan nanti dia akan ke tarik seperti ini dia akan benang akan seperti itu ya akan kegesek sama jarum jadi logikanya seperti itu ya dan karena jarum ini sudah saya asah dengan bagus ya sudah bagus nih hasilnya tidak ada yang rontok-rontok ya dan kita coba pakai jarum yang kita beli ya kita beli ini ini jarum yang kita beli ya se soft apa ya selembut apa ya jadi cantolan itu harus lembut ya dan otomatis kalau jarumnya besar seperti ini lubang bekas caitannya juga akan besar ya ntar saya akan geser nah seperti ini kayaknya lebih enak kalau yang kedua belum terlalu kegesek gak masalah ini pasti yang terjadi pada kawan-kawan ya kan kawan disana yang baru membeli jarum pasti akan mengalami hal seperti ini ini sudah mulai ini sudah mulai ada siksaan siksaan di benangnya nah itu sudah mulai agak ada ini ya kecil-kecil serabut-serabutnya dan kalau kita nanti paksa lagi mungkin lebih parah lagi untuk yang ini ya malah putus kan malah langsung putus seperti ini karena tergesek oleh ini ya karena tergesek oleh ini yang kuat coba kita ulang lagi ya kita ulang lagi dengan tenaga yang jangan terlalu kenceng karena ini masih belum kita ulang lagi jangan pakai tenaga yang kenceng ya bisa langsung putus ya ini itunya ya benangnya kita coba lagi itu ya sudah langsung bisa putus ya sangat runcing banget ini dia benar-benar runcing ya harus hati-hati benar ini tidak boleh main kasar atau tidak boleh main keras itu ya malah langsung ada langsung ada yang putus itu putus satu ini ya ada bagian yang sudah putus satu di bagian benangnya itu itu dia putus satu karena terlalu tajam kita coba lagi nih pasti bahaya lagi nih yang sudah putus satu sih ya bahaya lagi lebih bahaya nih seperti itu ya aman tapi ternyata yang disini tapi tetap rantas-rantas ya intinya kita harus memodifikasi lagi sedikit kok paling 5 menit dimodifikasi nanti juga akan tentu ya hasilnya seperti ini nih pada putus-putus satu seperti ini benangnya ya jadi sangat tidak sangat belum belum siap ya belum siap untuk kita menjahit kecuali untuk menjahit kecuali seperti ini kita pakai teknik yang seperti ini contoh misal seperti ini terus kita tidak pakai cara tadi ya kita seperti ini kan ini aman nah seperti itu setelah itu kita tarik pakai tangan seperti ini dan yang penting tidak tergesek ya ini biar ini aman ya ini jadi seperti ini buat lingkaran terus tarik ini aman ya tidak tergesek soalnya kalau cara yang pakai gesekan jarum ini tidak cocok dibuat lingkaran masukkan tarik ya tapi cara ini membuat kita akan lebih lama dalam bekerja oke ya kesimpulannya nanti saya akan jelaskan kembali oke ya kan kawan jadi kesimpulannya adalah ketika kita membeli jarum baru yang mungkin tipe dan modalnya seperti ini dan ujungnya seperti ini ya mungkin kawan-kawan harus memodifikasi lagi atau mengamplas lagi atau membuat bagian cantolannya itu menjadi halus menjadi tidak runcing menjadi halus agar benang ketika ditarik dia tidak rantas ada pun kalau kawan-kawan bentar ada pun kalau kawan-kawan tidak memodifikasi berarti pakai cara yang terakhir yang saya gunakan untuk menjahit ya jadi kita coblos outsole-nya kita cantolkan dengan cara membuat lingkaran seperti ini kita cantolkan kita kasih space benang yang agak panjang kita tarik jadi benang tidak ter benang tidak tergesek sama jarum ini jadi itu aman ya kalau kita tidak mau memodifikasi berarti pakai cara itu tapi kalau pengen kerjaan cepat mudah ya soalnya kalau mencantolkan seperti itu di dalam sepatu juga kalau di bagian depannya juga susah ya makanya paling tidak pasti kita ketariklah benangnya jadi ya tergantung kawan-kawan ya mau dimodifikasi ya monggo kalau tidak tidak mau dimodifikasi ya berarti seperti tadi caranya ya kalau caranya tidak dibuat lingkaran tersitarik pasti benang akan rantas dan cepat rusak dan cepat putus ya oke ya mungkin itu yang bisa share kepada yang kali ini yang saya bisa share ke kawan-kawan semoga kawan-kawan yang membeli jarum baru jadi bisa langsung dipraktekkan dan digunakan cara ini agar kawan-kawan bisa menjahit dengan benar dan tentunya tidak was-was tidak takut jarumnya putus eh jarumnya putus tidak takut benangnya putus oke ya kawan-kawan saya iri semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua terus semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati